Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Kie. Li Kie memberi isyarat kepada Qin Baifeng untuk mendekat dan dia menurutinya. Untuk Mu, dia mengangkat tangannya untuk menunjukkan darah merah delima itu. Cahayanya mistis, seolah-olah mengandung 3.000 dunia di dalamnya. Pop, dia tidak dapat menjawab karena terkejut sebelum dia menunjuk dahinya, menciptakan sesuatu yang mirip dengan riak danau setelah sebuah batu dilemparkan ke dalamnya. Energi berdenyut keluar saat dia menanamkan setetes darah ke dalam lautan kesadarannya. Ledakan, riak-riak itu berubah menjadi tsunami pada saat terjadi benturan. Sebagai raja naga dengan enam buah, pikirannya sangat kuat dan luas. Sayangnya, pikirannya tidak dapat menampung setetes darah pun. Dia merasa seolah-olah ada monster raksasa yang mengamuk di kepalanya atau meteor baru saja menghantam lautan, menyebabkan tsunami yang dahsyat. Pikirannya berhadapan dengan luasnya 3.000 dunia, yang berada di ambang kehancuran. Itu menuntut semua vitalitas dan darah sejatinya. Semua kekuatan dan esensinya mengalir ke darah yang berada di luar kendalinya. Hal ini membuat jiwanya ketakutan. Dia menyegel ke enam indranya dan mengaktifkan buah daunnya. Mereka melepaskan hukum daun untuk menstabilkan vitalitasnya, mencegah darah menghisap semuanya. Lebih jauh lagi, hukum-hukum tersebut memasuki pikirannya dan menstabilkan lautan kesadarannya untuk menahan masuknya kekuatan. Gemuruh, sebuah malapetaka terjadi di dalam dirinya saat darah menghancurkan hukum daunnya. Dia mengerahkan seluruh kekuatan dan usahanya untuk melindungi tubuhnya. Celakanya, buahnya pun berderit seolah-olah didorong hingga ke tepi jurang oleh setetes darah. Retak, retakan muncul di sekujur tubuhnya, membiarkan cahaya berdarah keluar. Darah itu hanya masuk ke dalam pikirannya dan tidak mengaktifkan kekuatannya. Sayangnya, ini masih lebih dari yang dapat ia tanggung. Hanya masalah waktu sebelum buah dan grandao miliknya runtuh total. Likie ikut campur dengan melepaskan untayan cahaya primordial untuk membungkus tubuhnya. Meskipun tipis, untayan itu berfungsi sebagai rantai besi untuk menopangnya. Dengan segelnya, pikiran dan tubuhnya menjadi kuat. Setiap inci dagingnya menerima cetakan tak terbatas, mengubahnya menjadi dinding yang tidak dapat dihancurkan. Tsunami dan ledakan dalam benaknya meredah. Hukum daun yang runtuh dan cangkang yang terluka menjadi stabil. Buah daunnya menjadi lebih cerah dan akhirnya dapat menahan tetesan darah. Akhirnya, tetesan itu meresap kebagian terdalam pikirannya, masih tampak seperti batu rubi paling berharga yang pernah ada. Ia akhirnya sadar kembali setelah pengalaman yang tak terlupakan. Ia mengira dirinya telah digulung seperti ini, didorong dan diregangkan hingga batas maksimal. Berusahalah sebaik mungkin untuk memahaminya. Begitu kamu berhasil, itu akan menyatu dengan grandao dan vitalitasmu. Kata Li Kie, terima kasih atas hadiahnya, bangsawan muda. Dia bersujud untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami arti darah, dia mengerti bahwa darah itu bisa saja membuatnya menjadi abu. Menyatu dengannya akan menguntungkannya seumur hidup. Sungguh luar biasa, Niu Fen dan Bones merasa kagum. Yang terakhir sudah merasakan kekuatan darah yang sebenarnya sebelumnya. Selain itu, darah itu terinfeksi saat itu, tidak dalam kondisi sempurna. Meskipun demikian, darah itu tampaknya masih mampu menciptakan tubuh baru untuknya, potensi daonya hampir tak terbatas. Kita bisa pergi sekarang. Li Kie, memberi tahu Bones. Ya, silakan keluarkan dari tablet, Guru Suci. Tulang menjadi bersemangat setelah mendengar ini. Mereka hanya berhasil memperlambat kekuatan yang tidak diketahui itu. Lebih jauh lagi, mereka juga berada di pihak yang kalah. Jika tren ini berlanjut, mereka akan kehilangan kendali atas Momentous Frontier. Kekuatan yang tidak diketahui itu akan menguasai seluruh wilayah dan menghancurkan rencana ambisius mereka. Skenario terburuknya adalah mereka akan berubah menjadi boneka. Namun, kemunculan Li Kie memberi Bones harapan sehingga ia segera menunjukkan jalan menuju tablet itu. Ini dulunya milik Li Kie, diambil dari Desolate Wastelen. Dia menyempurnakan dan menambahkan grandau tertinggi ke dalamnya. Kemudian, batu itu jatuh ke tanah ini dan menjadi fondasi bagi rencana baik para kaisar dan penguasa wilayah. Sistem dewa dan doa dimungkinkan melalui tablet dan daunya. Ini memberikan manusia surga selama beberapa era. Sebagai inti dari Momentous Frontier, tablet tersebut disembunyikan dan dilindungi oleh banyak penghalang dan segel. Yang pertama didirikan oleh para pendiri dan yang baru diciptakan oleh Momentous Dao. Dengan demikian, tempat ini tidak dapat ditembus bahkan oleh para kultifator papan atas. Sayangnya, Bones sendiri menjadi sasaran tekanan. Tablet itu tidak lagi berada di bawah kendali kami, kami secara aktif menghentikannya sekarang dan perannya mungkin akan segera terbalik, kata Bones sambil tersenyum kecut, kesulitan menahan aura itu. Sebelumnya, seorang pendiri seperti dirinya akan disambut di lokasi rahasia ini. Sekarang, semua penghalang menghalanginya. Biarkan aku yang memimpin. Li Kie menggelengkan kepalanya dan mengaktifkan Dao Agung di bawah kakinya. Dao Agung itu berdenyut dan perlahan menyebar ke segala arah. Tulang hanya bisa mengaktifkan untayan samar Momentous Dao pada saat ini. Momentous Dao telah menjadi monster yang tak terkendali baginya dan harmonisasi mereka memudar seiring waktu. Sebagai pendiri, ia pernah mampu menyelaraskan diri dengan hukum Dao di Momentous Frontier. Setiap helai cahaya dan Dao mewakili doa para penghuninya. Sayangnya, banyak bagian telah terinfeksi oleh aura abu-abu. Aura abu-abu tersebut menyerupai tanaman merambat yang secara bertahap melingkari hukum Dao meskipun saat ini tidak dapat menguasainya sepenuhnya. Meskipun demikian, Li Kie mampu mengaktifkan semua untayan cahaya. Bas, Dao beresonansi dengan langkahnya, menghasilkan kekuatan Agung yang mendorong aura abu-abu kembali ke tablet. Kelompok itu akhirnya sampai di tempat tujuan mereka, di mana sebuah prasasti batu menembus kubah langit. Tampaknya itu adalah pilar dan sumber dunia. Dari atas ke bawah, prasasti itu berwarna gelap seperti tinta, dan tampak sangat alami. Rune kuno dan sulit dipahami menutupi permukaannya. Bahkan para pembudidaya yang paling berpengetahuan pun tidak dapat membacanya. Setelah diperiksa lebih dekat, Rune-Rune itu sudah ada sejak awal, diciptakan oleh dunia, bukan manusia. Banyak orang dalam sejarah yang beruntung dan senang membaca Rune. Mereka menemukan tablet tersebut secara tidak sengaja sebelum memperoleh dan mengubah Rune tersebut, yang akhirnya mencapai bentuk saat ini, Grendau tertinggi. Tentu saja, kultifator biasa tidak dapat menyadari perubahan ini, hanya mereka yang berada di tingkat kaisar dan itu akan memakan banyak waktu. Sekarang, aura abu-abu melekat rat pada tablet itu, seakan menumbuhkan akar. Puntaian itu sebelumnya menyerupai kabut dan kabut, tetapi karena konsentrasi tinggi yang ditemukan di sini, mereka tampak lebih seperti tentakel yang mencoba menyerang tablet itu. Sementara itu, para kultifator top dalam pose meditasi duduk mengelilingi tablet. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mengendalikan momentous dao, mencegah invasi aura abu-abu. Mereka sangat mengesankan, aura mereka dapat menyapu gunung dan lautan. Qin Bai Feng memperhatikan keunikan sang kultifator, baik dari segi penampilan maupun dao kultifasinya. Dua di antara mereka mengjulang tinggi di atas semua penguasa naga. Aura mereka sangat dalam dan bermartabat sementara energi sejati kekacauan mereka memiliki kehadiran yang purba. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah kekuatan semua penguasa naga dan buah-buah suci berasal dari mereka. Ia kehilangan rasa percaya dirinya saat menatap pohon-pohon suci yang bergoyang. Bu-buahnya ingin meninggalkan tubuhnya dan menempel di dahan-dahannya. Kultifator lain, kemungkinan besar seorang kaisar atau raja, tampak misterius saat diselimuti jubah hitam. Aura misteriusnya terus berputar seolah menandakan sifatnya yang tidak pernah mati. Yang keempat mungkin sudah tua, tetapi vitalitas dan masa hidupnya tetap cemerlang. Tiga ribu dunia purba dan penghuni yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dalam dirinya. Berikutnya adalah seorang pria dengan energi iblis yang tak terbatas, penguasa semua iblis dan binatang buas dalam sejarah. Cabang ini tidak punya pilihan selain menerima kekuasaannya atas mereka. Dia mulai mencocokkan mereka dengan tokoh-tokoh legendaris. Dua penguasa naga yang menyerupai sumber dari sebuah grendau pastilah kaisar naga angkasa dan leluhur naga kerbau. Orang tua yang penuh dengan kehidupan itu tidak lain adalah dewa panen, kaisar abadi di Yu. Adapun tokoh iblis tertinggi, dia pastilah dewa ternak, kaisar abadi Yu-Sou. Pada awalnya, kaisar naga angkasa dan leluhur naga kerbau, pelindung tablet, percaya bahwa mereka dapat menekan aura abu-abu dengan kultivasi mereka yang hebat. Sayangnya, mereka sangat meremehkan kekuatan aura abu-abu. Selanjutnya, dewa-dewa lainnya datang membantu dan melakukan segala yang mereka bisa untuk mengendalikan Momento Usdao dan melenyapkan kekuatan tak dikenal dari tablet itu. Seiring berjalannya waktu, aura tersebut terus berkembang dan menginfeksi area besar Momento Usdao, mengubah hukum dan kedalaman. Aura tersebut juga mulai melawan para dewa. Ingatlah bahwa para dewa ini bisa menjadi salah satu aliansi terkuat di benua abadi jika mereka peduli dengan persaingan dan semacamnya. Kegagalan mereka adalah bukti kekuatan aura abu-abu. Penguasa dao tulang, yang memiliki tubuh leluhur, adalah orang pertama yang terinfeksi. Jantung abu-abu muncul di dadanya dan daging mulai tumbuh berikutnya. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat ini sebelum pengambil alihan total. Kehadirannya hanya akan berdampak negatif pada sekutunya. Skenario terburuknya adalah dia berubah menjadi boneka dan menyerang yang lain. Dia melarikan diri kembali ke gua, menyegel dirinya sendiri dan berharap untuk mengeluarkan kekuatan dari tubuhnya. Dia tidak optimis tetapi setidaknya, dia tidak akan menyeret sekutunya. Ini ternyata menjadi pilihan yang tepat karena dia menarik perhatian Li Kie. Qin Bai Feng terkesima melihat kekuatan luar biasa yang terkandung dalam prasasti itu. Prasasti itu menyerupai lautan dan momentum yang mampu memikul waktu itu sendiri. Dia mengerti mengapa para dewa mampu melindungi para penghuni Momentous Frontier yang masih hidup tanpa perlu menunjukkan diri. Semuanya berawal dari tablet ini dan daunya, menciptakan hubungan menyeluruh antara semua entitas yang terlibat. Selama manusia menunjukkan rasa hormat dan berdoa dengan tulus, dao ini akan tumbuh lebih kuat, berpuncak pada harmoni dan kemakmuran bagi semua. Sungguh menakjubkan bahwa orang-orang tua ini bersedia melakukan hal ini. Niu Feng menatap tablet itu dan berkata, pada titik ini, para dewa akhirnya menyadari para pendatang baru dan terkejut bagaimana mereka bisa melewati penghalang itu. Lagi pula, jika penyusup ini memendam niat jahat, tidak ada yang dapat mereka lakukan karena mereka disibukkan dengan tablet. Namun, begitu mereka melihat Li Kie, kecemasan berubah menjadi keheranan dan kegembiraan, terutama bagi kaisar naga angkasa dan leluhur naga sapi. Semua orang langsung percaya diri, masalah ini akan terpecahkan. Mereka ingin berdiri dan membungkuk, tetapi situasi yang genting menghalangi mereka untuk mengalihkan perhatian. Li Kie mengangguk dan memberi isyarat agar mereka melanjutkan perjalanan. Kembali ke tempatmu, ujarnya pada Bones Daulor. Penguasa dao tulang patuh dan duduk di posisi semula sementara Li Kie mendekati tablet. Bas, saat dia meletakkan telapak tangannya di permukaan, semua rune muncul dan melepaskan cahaya keemasan. Aura kelabu itu merasakan adanya bahaya namun alih-alih melarikan diri, aura itu malah berkumpul dan terbang ke arah Li Kie, ingin menelannya. Cahaya primordialnya melindunginya tetapi auranya masih melonjak maju, ingin menghancurkannya. Ia terbungkus dalam kepompong abu-abu yang menyeramkan. Untayan utas kecil menggeliat seperti cacing di sekelilingnya. Tentu saja, hal ini terbukti tidak efektif karena mereka tidak dapat menembus cahaya purba miliknya. Ia terus menuliskan rune kuno pada tablet tersebut. Setiap rune menjadi cemerlang seperti bintang. Akhirnya, mereka membentuk koneksi dan berubah menjadi bab tertinggi yang mampu memuat kosmos. Bas, rune-rune tersebut ditumpuk menjadi beberapa lapisan di sekitar bab dan mengungkapkan dao tertinggi. Dao ini dapat bertahan selama waktu itu sendiri. Dao yang penting, Niu Fen dan yang lainnya bergumam. Adapun para dewa, mereka menjadi kewalahan secara emosional. Daonya yang dahsyat sempurna, versi yang lebih unggul daripada semua iterasi mereka. Boom! Dao agung yang agung meletus dan menyapu wilayah itu. Hukum dao dan rune sekali lagi merasuki kota-kota dan desa-desa. Penduduk Momento Us Frontier menyaksikan tsunami cahaya dao. Gelombang itu dimulai dari tablet dan terus beresonansi dengan setiap inci daratan, yang mengakibatkan perluasan tanpa akhir. Semua makhluk hidup dan daerah yang paling terpencil pun disucikan oleh cahaya dao. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang benar-benar berbakti, cahaya pada mereka sangat terkonsentrasi. Patung-patung di dalam kuil dan candi beresonansi dengan gelombang. Cahaya mereka menjadi lebih terang sebelum menjadi sinar vertikal yang menerangi radius 10.000 mil. Keilahian kembali dan membuat mereka semakin agung dan bermartabat. Benang-benang abu-abu itu tidak punya tempat untuk bersembunyi, karena dimurnikan di mana-mana oleh cahaya dao yang tak terbatas. Ini termasuk area dengan konsentrasi aura abu-abu yang tinggi. Yang terakhir masih dimurnikan dan direduksi menjadi ketiadaan. Berkat para dewa kemudian kembali ke Momentous Frontier. Para dewa kembali untuk melindungi keturunan mereka. Kita diberkati sekali lagi. Banyak yang meneteskan air mata. Para korban aura abu-abu merasa seolah-olah mereka diberi kesempatan kedua untuk hidup dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bersujud dan menangis. Iman mereka tumbuh setelah mengalami kesulitan dan diselamatkan. Perayaan dapat dilihat di mana-mana. Manusia berkumpul di kuil dan tempat suci. Setiap lokasi penuh sesak. Mereka membawa persembahan seperti babi dan lembu sebelum berlutut selama seharian. Orang-orang yang datang dan melihat keilahian di dalam patung itu menjadi terdiam dan terpukul. Beberapa membenturkan kepala mereka ke beton seratus kali selama bersujud dan tetap tidak mau pergi. Karena bangkitnya kembali iman dan doa, Momentous Dao tumbuh semakin kuat dan cemerlang, semakin memberkahi negeri ini. Keributan yang terang itu membuat seluruh Dao domain waspada. Para kultifator yang kuat menjadi terkejut dan merenungkan masalah tersebut. Apakah ini zaman keemasan baru bagi Momentous Frontier? Seorang penguasa naga merasakan aura keilahian memancar dari setiap inci tanah. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jalan kultifasi yang berbeda, seberapa jauh jalan ini dan seberapa kuat mereka nantinya. Seorang kaisar kuno berkata dengan sentimental. Banyak yang menyadari jalan ini tetapi tidak ingin menjalaninya. Mereka lebih memilih kebebasan daripada terbelenggu di lokasi tertentu. Jalan baru, yang terhubung dengan manusia. Lihatlah betapa suksesnya mereka sekarang, ketidakkegoisan dan kebaikan hati mereka kini terbayar, kita tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Seorang penguasa Dao berkomentar, kebanyakan dari mereka tidak memiliki perasaan yang kuat terhadap manusia, bahkan menganggap mereka sebagai semut. Kondisi dunia manusia tidak berarti apa-apa bagi mereka. Apakah seekor naga yang terbang tinggi di langit akan peduli dengan semut yang merangkak di tanah? Tidak, karena mereka hidup di dua dunia yang berbeda. Meskipun orang luar tidak akan pernah mau bergabung dengan jalan ini, mereka tetap mengagumi kaisarabadi di Yu dan kelompoknya. Likie mengaktifkan Momentous Dao hingga batas maksimal, memfokuskan potensinya pada seluruh Momentous Frontier. Para dewa terdiam saat menatap Rune pada tablet itu. Mereka pernah percaya bahwa mereka telah menguasai Dao ini hingga batas maksimal. Sekarang, mereka menyadari bahwa pemahaman Dao mereka masih kurang. Tentu saja, ini bisa dimengerti karena Likie telah menyempurnakan dan menanamkan Gren Dao miliknya ke dalam tablet ini sebelumnya. Momentous Dao adalah ciptaan aslinya. Pada titik ini, Momentous Dao telah terhindar dari aura abu-abu. Sisanya kembali ke tablet dan satu-satunya targetnya adalah Likie. Untayan itu menerjangnya seperti hiu yang mencium darah, masih menjebaknya dalam kepompong yang setinggi puncak. Mereka ingin menembus cahaya purba dan menginfeksinya. Untayan yang tak terhitung jumlahnya menggeliat tak terkendali, membuat penonton menggigil karena pemandangan yang menyeramkan. Serangan itu, meskipun gencar, tidak dapat menghancurkan penghalang purba. Ledakan. Penghalang itu meledak dan menangkis aura abu-abu, menyapu mereka ke udara. Zas. Helayan hancur karena tekanan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi selanjutnya. Aura abu-abu itu tampak diperkuat oleh sesuatu. Bahkan helayan-helayan yang hancur berkumpul menjadi satu kelompok dan melayang di udara. Kehadiran yang tidak diketahui mulai menguraikan untayan tersebut, menyebabkannya berubah menjadi asap dan menghilang. Akhirnya, seluruh aura digantikan oleh senjata, hanya bayangan atau manifestasi kekuatan, bukan yang sebenarnya. Bentuknya menyerupai bintang lempar dengan tiga ujung tajam dan terbuat dari cahaya, mampu terbang dengan kecepatan tinggi dan kembali ke pengguna. Benda itu juga memancarkan aura abu-abu setelah penggabungan. Meskipun sebenarnya bukan tubuh, cahaya dari senjata itu sendiri dapat memutar siklus. Setiap sinar terbuat dari sejuta bintang, sebuah bukti kehebatannya. Tulang dan yang lainnya merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka sambil mengira sinar ini dapat memenggal kepala mereka. Ingat, mereka adalah petarung puncak yang memiliki senjata hebat. Hanya tubuh mereka yang mampu menahan serangan apapun. Sayangnya, kehadiran bintang pelempar ini saja membuat mereka merasakan sakit di sekujur tubuh. Apa-apaan senjata ini? Niuven menarik napas dalam-dalam. Cangkang Niuven melindungi rakyat dari penakluk pagoda abadi dan banyak lagi, suatu prestasi yang hampir mustahil untuk ditiru. Sayangnya, ia mengerti bahwa cangkangnya tidak akan mampu menghentikan satu serangan pun. Dari bintang itu, cangkang itu akan menembus seluruh pertahanannya dan membelah cangkangnya menjadi dua bagian. Mengenai Qin Bei Feng, lututnya lemas dan dia jatuh ke tanah, tidak mampu memahami kekuatan bintang lempar itu. Cahayanya saja sudah dapat memotong-motongnya. Mendering, sebuah tebasan datang langsung ke arah Li Kie, mungkin mampu membunuh makhluk abadi dalam legenda. Yang lainnya merasakan sakit yang tajam seolah-olah mereka akan dibantai seperti ternak. Li Kie, di sisi lain, mengejek dan berkata, bahkan yang asli pun tidak berguna, apalagi yang berbentuk gambar. Setelah mengatakan itu, dia meninju tebasan itu tanpa ragu-ragu. Ini adalah pukulan yang mendasarinya menjadi bentuk yang paling sederhana, tanpa kemegahan dan kedalaman dao. Meski demikian, pukulan itu dapat menentukan nasib kosmos. Itu tetap konstan terlepas dari berlalunya waktu. Layu dan polesan Grendau tidak mempengaruhi pukulan sedikitpun. Ledakan, dia langsung memukul senjata itu dan menghancurkannya dengan kekuatan yang dapat menekan makhluk abadi semu. Ini sudah cukup untuk menghadapi senjata asli, apalagi citranya. Kekuatannya terus menyapu Momentous Frontier. Sisa-sisa senjata itu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Akhirnya, kilauan terakhirnya padam. Manusia pada dasarnya tidak dapat menahan tekanan ini dan terpaksa bertekuk lutut. Satu-satunya alasan mengapa mereka selamat adalah karena perlindungan Momentous Dao. Jika tidak, mereka akan hancur berkeping-keping. Ledakan. Akhirnya, serangan itu mengenai senjata sebenarnya yang tersembunyi di perbatasan. Ia segera terbangun dari hibernasi dan melepaskan cahaya yang melampaui apapun di dunia fana. Sinar vertikal ini menyebabkan semua orang merasakan sakit, bahkan mereka yang jauh dari Momentous Frontier. Apakah kamu melihat ini? Teriak seorang raja dengan heran setelah merasakan tusukan tajam di samar-samar. Momentous Frontier memiliki senjata abadi. Para raja dan kaisar menyadari sesuatu setelah sinar itu menghilang. Senjata abadi. Para junior menganggap komentar ini tidak masuk akal. Senjata penguasa berada di puncak dunia, jadi apakah ini sesuatu yang lebih hebat? Meskipun demikian, senjata kekaisaran terbaik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sinar tadi. Sinar itu dapat memotong salah satu dari mereka menjadi dua bagian. Senjata tingkat abadi atau artefak paragon. Komentar seorang kaisar. Tidak, bahkan lebih kuat dari artefak paragon. Seorang kultifator yang lebih kuat di dekatnya memiliki kilatan di matanya. Kita harus melihatnya. Semua orang menjadi tertarik dengan perkembangan ini, terutama yang kuat. Beberapa kaisar dan penguasa jalan ini telah melihat senjata paragon sebelumnya, tetapi bukan sesuatu yang lebih kuat. Lagi pula, hanya sedikit senjata paragon yang pernah terlihat dalam sejarah. Bagaimana dengan senjata abadi? Senjata-senjata itu hanya ada dalam legenda atau memiliki klasifikasi itu secara kosong. Momentous Frontier adalah milik manusia, kurasa kita tidak perlu pergi ke sana. Seorang raja naga khawatir karena para dewa di sana tidak menerima para pembudidaya yang kuat. Tentu saja, tidak ada yang ingin memprovokasi kelompok ini. Mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan dan kaisar serta raja biasa tidak memenuhi syarat untuk menentang mereka. Karena itu, hanya sedikit pembudidaya top yang mengunjungi Momentous Frontier, apalagi menimbulkan masalah di sana. Kami hanya akan melihat-lihat saja, tidak akan melakukan apapun. Seorang dewa kuno tidak berhenti sama sekali. Pilihan yang drastis mungkin diperlukan nanti, tetapi untuk saat ini, mereka hanya ingin mengamati situasi. Momentous Frontier tidak melarang pengunjung, hanya pembuat onar. Tentu saja, ada yang tetap berhati-hati dan memerintahkan. Pengikut serta keturunannya untuk pergi terlebih dahulu sementara mereka bersembunyi di belakang. Dengan begitu saja, Momentous Frontier menjadi tujuan populer bagi para petani di seluruh dunia. Para pembudidaya tingkat atas menyembunyikan aura mereka sambil menghindari manusia biasa selama kunjungan mereka. Meskipun demikian, ini sama saja dengan naga yang memasuki kolam dangkal. Manusia masih gemetar, menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Meskipun demikian, perlindungan dan berkat para dewa menghibur mereka. Selama iman mereka dan para dewa ada di sekitar, keselamatan mereka terjamin. Kaisar naga angkasa dan yang lainnya menghela nafas lega dan ingin bangun. Namun, Likie memberi isyarat agar mereka melanjutkan meditasi. Kendalikan dan jadilah satu dengannya, itulah caramu untuk bisa mencapai zaman keemasan sejati selamanya. Ucap Likie sebelum memerintahkan dao di dalam tablet itu untuk hancur. Gemuruh. Suaranya mirip dengan suara batu-batu besar yang jatuh ke danau. Zaz. Rune-rune itu mulai terbelah dan beterbangan ke arah para dewa, membuat mereka lengah. Para dewa menjadi tenang dan menatap Rune yang mengelilingi mereka seperti air. Mereka mengerti bahwa Likie sedang membantu mereka, mereka sekarang dapat menyerap momentous dao secara menyeluruh dan menjadi satu dengannya untuk mendapatkan kendali penuh. Mengingat prestasi dan pengalaman mereka, mereka tidak memerlukan instruksi apapun sebelum membuka istana mereka dan mengungkapkan jalan agung mereka beserta nasib mereka yang sebenarnya. Anima mereka mulai berdenyut selama prosedur penyerapan dan harmonisasi. Napas mereka menjadi selaras sempurna dengan wilayah tersebut. Napas manusia juga mempengaruhi para dewa, menciptakan siklus simbiosis. Kami berangkat. Likie memberi tahu Niu Feng dan Qin Bai Feng. Setelah mereka meninggalkan tablet area, Niu Feng bertanya, Tuan muda, kemana kita akan pergi? Kita harus menemukan senjata itu, jangan sampai senjata itu lolos, kata Likie. Bai Feng mengingat tebasan dan sinar tadi, hampir mengusir jiwa dari tubuhnya. Dia bertanya dan berkata, senjata apa ini? Senjata abadi yang sesungguhnya. Niu Feng memasang ekspresi serius. Mereka benar-benar ada di dunia ini. Bai Feng merasa sulit mempercayainya karena tidak ada yang abadi. Ya, dan lebih dari satu, kata Niu Feng. Lebih dari satu. Bai Feng menjadi semakin terkejut. Satu lagi di Black Tides, kata Niu Feng. Hanya satu yang rusak, jawab Likie, dan aku masih belum bisa mendapatkannya. Niu Feng tersenyum kecut, karena sebelumnya dia pernah menginginkan dan berusaha merebut senjata itu. Tidak melupakan itu dan yang terpenting, itu juga tempat peristirahatan yang menyenangkan. Orang itu tidak mengizinkan siapapun mengambilnya. Likie tersenyum dan kecewa. Senjata yang rusak itu sendiri sudah cukup mengerikan, tetapi meskipun sudah mati, pemiliknya tetap tidak mengizinkan orang lain untuk mengambil senjata itu. Hal ini membuat Niu Feng tidak mungkin berhasil. Tentu saja, Likie telah mengambil dan meluncurkannya menjadi Ebon Skite, meninggalkannya di Akademi Dualitas. Kudengar Duck Egg mendapat sarung tangan patah dari World Breaker Fist, tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Kata Niu Feng, itu karena latar belakang dan asal usulnya. Likie tersenyum. Latar belakang dan asal usul, maksudmu? Niu Feng menatap, matanya bersinar terang. Likie tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Penguasa dao telur bebek, Kin Baifeng bertanya dengan rasa ingin tahu, pengadilan surgawi berhasil menghentikan, kan? Tidak juga, ada tempat di sana yang harus dilintasi untuk benar-benar menghancurkan pengadilan surgawi. Hanya sedikit yang bisa melakukannya, karena itu gong mundur berbunyi. Niu Feng berkata, semua orang tidak punya pilihan selain pergi dan kemudian Ras mulai membual tentang mengalahkan secara bersama. Jika bukan karena masalah ini, mereka akan berhasil mencapai tiga abadi. Semuanya ada di satu tempat, masuk ke sana tanpa persiapan dan informasi yang cukup sama saja dengan bunuh diri, seperti penyebaran yang menyebar ke arah api. Kata Likie, benar-benar harta karun sejati, yang akan bertahan selamanya. Niu Feng berkomentar, he he, aku tahu harta karun lainnya, semua orang menyebut senjata abadi, tetapi menambahkan kata semu mungkin lebih tepat. Ada apa? Tanya Baifeng. Pedang, kata Niu Feng. Jadi pedang abadi, kata Baifeng. Bintang lempar aneh dengan tiga cabang tadi menakutkan, apakah pedang ini setingkat? Tolong jelaskan lebih lanjut. Dia tak dapat menahan diri untuk bertanya. Ia pernah mengira artefak paragon adalah yang terkuat. Namun, ia hanya mendengarnya dari legenda. Saya belum pernah melihatnya, hanya pedang yang mampu membunuh makhluk abadi. Saya hanya tahu bahwa pedang itu ada di dalam pemakaman pedang, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Niu Feng menggelengkan kepalanya sebelum bertanya pada Li Qiyai, Tuan Muda, apakah Anda sudah melihatnya? Pedang abadi tentu saja tidak ada. Li Qiyai tersenyum. Haha, setidaknya bagi para kultifator, apapun yang berada di luar imajinasi mereka berada pada level abadi. Menurut pendapatku, hanya yang semu yang ada di sekitar. Niu Feng mengangkat bahu. Benar, Li Qiyai setuju. Dari mana datangnya makhluk semu ini? Apakah itu tujuan masa depan kultifasi kita? Bai Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sulit, sangat sulit. Niu Feng berkata, Dari apa yang aku tahu, kebanyakan makhluk abadi semu terlahir seperti itu, untuk mencapai tingkat ini melalui kultifasi hampir mustahil, mungkin hanya beberapa contoh dalam sejarah. Yang abadi semu tentu saja tidak termasuk dalam dunia ini, kata Li Qiyai. Lalu dari mana mereka berasal? Tanya Bai Feng, tempat yang tidak diketahui di atas. Niu Feng melirik ke langit. Ada dunia lain di luar dunia kita. Bai Feng juga mendongak. Dia tahu tentang enam benua dan delapan desoles yang disebutkan oleh banyak penguasa Dao. Dia belum pernah ke benua atas dan bawah. Delapan desoles, tempat kelahiran para penguasa Dao, bahkan lebih mustahil karena kekuatannya. Faktanya, dia belum pernah mendengar ada orang yang mampu mencapai Eid Desolaces. Ini sepertinya perjalanan satu arah, hanya kultifator kuat dari Eid Desolaces yang datang ke enam benua termasuk Cloud Sweep Ferry. Tuan muda, ku dengar itu adalah alam abadi. Niu Feng tersenyum. Apa lagi yang kau dengar? Tanya Li Qiyai. Hem, bagaimana aku harus mengatakannya? Mengingat spekulasiku mengenai para kaisar dan raja yang telah melampaui kesengsaraan, aku percaya ada dunia lain di atas surga. Tidak ada catatan tentang itu, aku hanya tahu bahwa itu pasti ada di sana. Kata Niu Feng. Dia berhenti sebentar dan berkata, beberapa orang telah memulai perjalanan ini sebelumnya, misalnya, kaisar abadi Minren dari sekte kuno dupa pembersih kami dan banyak lainnya. Setelah itu, dia tertawa dan berkata dengan ekspresi misterius, Tuan muda, apakah Anda tahu ada orang lain yang telah meneliti atau benar-benar pernah ke sana? Li Qiyai terkeke dan menamparnya dengan nada main-main, jangan coba trik ini padaku. He he, aku hanya penasaran, itu saja. Aku tahu itu ada di sana. Niu Feng tersenyum. Dia hanya tidak memiliki bukti nyata mengenai keberadaannya. Meskipun demikian, ini adalah jalan yang dipikirkan semua pembudidaya puncak untuk masa depan. Bai Feng mendengarkan dengan penuh perhatian rahasia besar ini, tidak melewatkan satu katapun. Apa yang kau sebut sebagai alam abadi itu jauh dari surga, tetapi memang ada. Jika kita bandingkan dengan enam benua atau delapan desoles, menggunakan kata abadi tidaklah salah. Li Qiyai mengungkapkan, lalu, apa yang harus kita sebut? Niu Feng bereaksi dengan tenang, tidak seperti Bai Feng yang tercengang dengan konfirmasi itu. Alam surga, Li Qiyai juga melirik ke atas. Alam surga, Niu Feng menggumamkan nama lokasi misterius yang diteliti oleh semua kultifator top dalam sejarah. Alam surga yang tinggi, kata Niu Feng. Tidak seperti itu, hanya saja tempat ini adalah tempat yang paling dekat dengan surga jahat yang lama. Li Qiyai tersenyum. Jadi, bukankah itu tempat yang paling menakutkan? Siapa yang bisa bertahan dari kesengsaraan saat mereka sedekat itu? Niu Feng menjulurkan lidahnya. Apakah kamu akan selalu melemparkan petir di depan rumahmu setiap hari? Tanya Li Qiyai. Hah, benar. Niu Feng setuju. Jadi seperti apa? Bai Feng penuh rasa ingin tahu tentang dunia legendaris dan sulit dijangkau ini. Singkatnya, tempat ini lebih cocok untuk kultifasi dibandingkan dengan enam benua dan delapan desolasi. Energi yang ditemukan secara alami sangat padat. Apa yang dianggap langka di sini hanyalah hal biasa di sana. Kata Li Qiyai. Apakah itu berarti semua orang bisa menjadi penguasa naga atau bahkan penakluk dan penguasa dao? Kultifasi akan meningkat pesat. Bai Feng berspekulasi. Kamu harus sampai di sana terlebih dahulu. Aku khawatir kamu akan mati sebelum sampai sejauh itu. Li Qiyai tersenyum. Benar. Bai Feng merasa ini masuk akal. Jika semudah itu, banyak kultifator top akan naik pangkat. Di sanalah aku harus berlatih. Surga bagi para kultifator yang tak terkalahkan seperti diriku. Niu Feng tertawa dan menyatakan. Fantasi yang bagus, kamu akan ditumis atau direbus begitu sampai di sana. Sayangnya, kamu terlalu kecil sehingga tidak akan menjadi hidangan pembuka yang layak. Li Qiyai merusak lamunannya. Bukankah itu berlebihan? Haha. Niu Feng terkekeh tetapi kehilangan kepercayaan dirinya. Mengapa tidak semua orang pergi ke sana jika tempat itu begitu bagus? Tanya Li Qiyai. Tentu saja berbahaya. Kata Niu Feng, ada pemburu. Semuanya akan berubah karena sebidang tanah akan ditanami. Li Qiyai mendongak lagi. Berkultifasi. Dengan cara apa? Tanya Niu Feng. Singkirkan hama, bajak ladang, dan irigasi yang cukup dengan petir. Setelah musim dingin yang dingin, datanglah musim semi. Kata Li Qiyai. Aku suka musim sem, kata Niu Feng penuh semangat. Li Qiyai menatapnya sekilas dan tidak menanggapi. Bas. Sinar menakutkan menyambar di lokasi yang tidak diketahui, mampu menusuk atau memenggal kepala siapapun. Niu Feng dan Bai Feng merasakan sakit yang tajam seolah-olah jantung mereka tertusuk. Ia muncul lagi, kata Bai Feng, mengenali aura dari apa yang disebut senjata abadi. Ia sedang terbangun dan akan mencoba lari. Kata Li Qiyai. Kita harus bergegas. Niu Feng menjadi cemas dan meningkatkan kecepatannya menuju sumber kilatan itu. Berita tentang senjata abadi yang tersembunyi di Momentous Frontier menyebar jauh dan luas, tidak lagi terbatas pada Dao Domain. Para kultifator papan atas dari Dao City juga mendengarnya, begitu pula dengan Celestial Core. Kebanyakan kultifator datang untuk menonton pertunjukan dan memperluas wawasan mereka. Lagi pula, banyak kultifator hebat yang datang sehingga ini di luar kemampuan mereka. Terlebih lagi, para dewa membuatnya sulit. Hanya satu yang hampir tak terkalahkan, apalagi bermain-main di Momentous Frontier dan mempertaruhkan semua amarah mereka. Semua orang mengingat hal ini dan bertindak dengan benar saat mengunjungi wilayah tersebut. Beberapa kaisar dan raja sebenarnya telah berteman dengan para dewa sejak lama dan menghindari bersikap sombong. Tentu saja, selalu ada pengecualian, beberapa penguasa dan penakluk Dao tidak mau repot-repot. Menyembunyikan aura mereka, beberapa sekte juga melakukan hal yang sama, masuk tanpa mempedulikan manusia. Secara keseluruhan, berbagai pemandangan bermunculan di perbatasan karena kedatangan mereka. Riak-riak muncul di langit sebelum menyebar menjadi bentuk danau. Ini hanya berlangsung selama beberapa detik. Seseorang dari Jade Swat Pool, para pembudidaya mengenali fenomena visual ini. Aku penasaran apakah Jade Swat Conqueror akan datang. Yang lain tidak merasakan energi pedang dari area itu dan berkata dengan ragu. Bas, puntaian emas muncul dan dijalin bersama untuk membentuk lingkaran besar. Mereka menutupi langit sejenak sebelum menghilang. Itu dari Timewon Manor, aku ingin tahu tetua mana yang akan muncul. Kerumunan itu tidak dapat melihat berapa banyak lingkaran yang ada secara keseluruhan. Meskipun demikian, ini adalah simbol Timewon Manor. Boom! Di area lain, langit terbelah karena munculnya portal megah. Beberapa sosok turun dan memasuki Momento Us Frontier. Sangat mencolok. Seorang kultifator berkomentar setelah melihat foto-foto besar. Skysplitter, klan yang cukup bergensi. Sebagian besar mundur dari portal. Klan Skysplitter memiliki banyak prestise dan kekuasaan di Dao Domain. Oleh karena itu mereka tampil dengan arogan. Tentu saja, mereka hanya tampil di luar Momento Us Frontier. Tokoh-tokoh besar ini menyembunyikan aura mereka setelah memasuki wilayah tersebut. Gemuruh. Sebuah kereta perang emas meninggalkan jejak emas di jalurnya disertai ledakan keras. Hukum penakluk terukir di bagian luar, berdenyut ke bawah seperti air terjun. Ia membawa seorang pria parubaya berjubah emas, tampak seperti seorang raja yang pantas mendapatkan penghormatan dari semua makhluk hidup. Sebuah galaksi muncul di sekelilingnya, meskipun galaksi yang kacau. Tidak ada keteraturan di angkasa, melihat gambar ini membuat para penonton bingung. Aura kekaisarannya mengalir turun dan menekan semua orang di bawahnya. Manusia dan hewan menjadi lumpuh di tanah. Penakluk kekacauan. Banyak yang mengenali pemilik kereta emas itu. Itu pertanda rasa tidak aman dan ketenangan dibandingkan dengan Skysplitter Conqueror yang tidak banyak bicara. Seseorang berkata dengan nada berbisik. Set, jaga mulutmu. Skysplitter memang kuat sekarang, tetapi ada jarak yang cukup jauh antara mereka dan Imperial West Bank. Seorang senior menegur. Satu penakluk ada di sini. Mereka tampaknya menginginkan senjata kekaisaran. Berapa banyak penakluk dan penguasa naga yang akan muncul? Aku bertanya-tanya. Si junior berbicara. Semua orang menahan diri ketika berbicara tentang tepi barat kekaisaran. Itu menjadi faksi terkuat setelah penutupan kota Dao abadi. Ini dapat diartikan dalam dua cara, bahwa itu dapat mengambil alih kota Dao sepenuhnya atau bertindak sebagai pelindung yang baik hati. Sejarahnya mengalir deras di sungai waktu. Apa yang awalnya merupakan negara kecil berubah menjadi klan yang kuat melalui aliansi pernikahan dengan klan lain dari ras surga. Kekuasaannya meningkat sementara mertuanya goyah di kemudian hari. Zaman keemasannya digembar-gemborkan oleh seorang jenius ulung yang mengambil alih klan surga, kaisar utama tepi barat. Dia adalah kaisar agung pertama dari klan tersebut dan memimpin mereka menuju kemakmuran, menambahkan kata, kekaisaran, pada gelarnya. Saat ini, tepi barat kekaisaran memiliki total enam penakluk, 24 penguasa naga, dan sembilan legion. Klan ini berkontribusi besar pada Dao Domain dengan menghentikan pasukan dari Celestial Court yang dipimpin oleh delapan kaisar. Dengan itu, klan ini memperkuat posisinya sebagai klan nomor satu di Dao City. Semua orang bisa merasakan niat klan untuk mendapatkan senjata abadi. Lebih baik mundur saja. Sang penakluk kekacauan memiliki lima buah. Dao, penakluk terlemah di klan. Meskipun demikian, ini jauh dari kata memalukan karena berapa banyak yang benar-benar dapat mencapai alam ini. Bagi Turmoyle sendiri, pencapaian terbesarnya bukanlah menjadi seorang penakluk, melainkan melahirkan putranya, Wang Teng. Sebuah pernyataan khusus darinya pada saat yang membanggakan bergema di seluruh dunia, anakku memiliki watak yang sama dengan Supreme. Biasanya, para penakluk dianggap lebih hebat daripada para penguasa naga. Jadi, rasanya tidak pantas bagi seorang penakluk untuk memandang tinggi seorang penguasa naga. Tentu saja, Supreme merupakan pengecualian, seorang raja naga yang mampu mengejar kaisar naga angkasa dan leluhur naga sapi. Ia yakin bahwa putranya memiliki potensi untuk menjadi Supreme kedua, seorang kultifator dan pemimpin yang hebat. Supreme adalah seorang raja naga yang dapat memerintah kaisar dan penakluk. Bisakah Wang Teng melakukan hal yang sama? Dia tentu saja tidak mengecewakan klannya, memperoleh 12 buah suci dalam satu kali percobaan di usia muda. Dia membuat cangkang abadinya segera setelah itu dan menemukan Anima, sesuai dengan ketenarannya sebagai calon penguasa naga terhebat. Pernyataan berlebihan ini mengandung sedikit kebenaran. Banyak yang percaya bahwa ia sebenarnya bisa menjadi seseorang seperti Supreme atau lebih hebat hanya dalam waktu 300 hingga 500 tahun. Gelarnya saat ini adalah Santo Agung Bintang Utara Wang Teng, anggota peringkat ketiga dari 24 penguasa naga tepi barat. Peringkat pertama adalah Wang Taishou, leluhurnya dan seorang kultifator yang berdiri bahu-membahu dengan yang tertinggi di masa lalu. Wajar saja jika sang penakluk kekacauan merasa bangga melihat potensi putranya. Mungkin dialah yang akan memimpin kota Dao melawan pengadilan surgawi di masa depan. Akankah North Star Grand Sein juga muncul? Seorang penonton bertanya-tanya, memiliki penguasa Dao dan penakluk sebagai orang tua seringkali sulit. Lagi pula, melampaui mereka hampir mustahil. Namun, North Star Grand Sein berhasil melakukannya. Saya yakin masih banyak penakluk dan penguasa Dao di sini, hanya saja mereka tidak mau menonjolkan diri. Komentar yang lain Yang lain tidak ingin memusuhi para dewa Momentous Frontier. Hal yang sama tidak berlaku untuk Turmoil Conqueror. Beberapa orang berspekulasi bahwa sang penakluk kekacauan sengaja melakukan aksi ini untuk memberi tahu orang lain tentang niat mereka terhadap senjata abadi. Keyakinan mereka terbukti benar mengingat iklim politik saat ini di kota Dao. Rombongan Likie tiba di daerah terpencil dengan pepohonan dan tumbuhan yang jarang. Hanya pegunungan yang terlihat di kejauhan. Di sini, kata Likie. Haha, dia ingin kita mencarinya. Jangan khawatir, Tuan Muda, serahkan pekerjaan kasar yang kotor itu kepada kami. Niu Fan menyingsingkan lengan bajunya dan berkata dengan penuh semangat karena senjata abadi sudah dekat. Dia mengingat usahanya untuk mendapatkan kembali benda itu di Black Tides. Sayangnya, usahanya gagal total. Tentu saja, ini lebih merupakan sebuah lelucon karena seorang Dao Lord puncak tidak akan membutuhkan lebih dari satu detik untuk menggali tanah. Gemuruh. Tiba-tiba, sebuah kereta emas dengan hukum kekaisaran yang mengalir deras berhenti di depan mereka, tidak lagi melaju ke depan. Sebutkan namamu. Sang penakluk kekacauan melihat ke bawah dengan angkuh. Tokoh-tokoh penting di dekatnya terkejut melihat ini. Mereka mengamati kelompok Likie lebih dekat, seorang raja naga dan dua orang aneh, seorang iblis dan seorang pemuda biasa. Sebagai penguasa Dao puncak yang memanfaatkan penyamaran, penakluk rata-rata tidak dapat mendeteksi wujud dan identitas asli Niu Fen. Penakluk kekacauan, anggota tepi barat kekaisaran. Bai Feng berbisik kepada Likie. Bukan urusanmu. Niu Fen malah berteriak, tidak peduli dengan penakluk lima buah. Kau membunuh prajurit kami. Turmoye langsung ke intinya, auranya melonjak ke depan dengan maksud menjatuhkannya ke tanah. Dia melepaskan enam buah dan hukumnya, cukup untuk menghentikan serangannya. Sayangnya, dia jelas-jelas yang kalah dalam kasus ini. Mereka membunuh tentara tepi barat. Yang lain mendengar ini dan mendiskusikan masalah tersebut. Membunuh tentara sama saja dengan mendeklarasikan perang terhadap tepi barat. Penakluk, para jenderal dan prajuritmu merajalela di perbatasan kita, mereka pantas mati. Bai Feng menjawab dengan tenang, tidak mau mengakui kesalahannya. Mata Turmoye berkilat mengintimidasi dengan sinar tajam setelah mendengar ini. Banyak tokoh besar merasa terintimidasi oleh kekuatannya. Momentous Frontier tidak punya kualifikasi untuk menjatuhkan hukuman pada prajurit kita, katanya dengan nada mendominasi. Cukup dengan lalat menyebalkan ini, singkirkan saja. Li Kie sedang tidak bersemangat dan memerintahkan Niu Fan. Baiklah, Niu Fan telah menunggu ini dan segera melambaikan tangan kepada sang penakluk. Nak, tuan mudaku sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini dan kau hanya memperburuknya. Tampar dirimu sendiri seratus kali dan pergilah atau aku akan menghajarmu dan membuatmu mengompol. Keberanian dan ketidakpeduliannya terhadap tepi barat kekaisaran membuat semua orang terdiam. Meskipun Turmoye Conqueror tidak terkalahkan, hanya sedikit makhluk yang dapat mengalahkan seorang penakluk lima buah dalam skema besar. Selain itu, ia juga memiliki klan monster di belakangnya. Siapa dia? Tanya seorang jagoan sambil menatap Niu Fan. Boom! Turmoye mengerutkan kening dan mengaktifkan aura kekaisarannya yang menakutkan, memulai badai kekuatan. Banyak tokoh besar yang menjauh dari aura penghancur alih-alih menahannya. Seorang penakluk dapat menghancurkan gunung dan sungai hanya dengan satu lambayan tangan, aura kejayaannya tak terganggu. Ledakan, Niu Fan berteleportasi dan melepaskan Grand Dao tertinggi sambil melancarkan tendangan vertikal. Dao itu melayang ke udara dengan galaksi yang berputar, dan langsung menghancurkan aura gejolak yang dahsyat. Ini seperti api neraka yang disapu oleh badai yang lebih kuat, membuat turmoye tak berdaya. Kekacauan terasa seolah-olah ada batu besar yang beratnya tak terukur sedang menghancurkan tenggorokan dan mencekiknya. Ambil kembali, kereta emasnya pun hancur berkeping-keping. Itu bukan hanya artefak transportasi, tetapi juga harta karun yang kuat yang terbuat dari logam suci. Itu juga ditekankan oleh para kaisar, memberikan potensi perlindungan yang sangat besar. Oleh karena itu, semua orang tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri setelah melihat Niu Fan menghancurkannya dengan satu hentakan. Mereka mengira bahwa dia sebelumnya yang sombong dan bodoh dan sang penakluk yang marah akan membunuh sebagai hukuman. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Gejolak melompat mundur dan menghindari hentakan itu. Meskipun demikian, ekspresi berubah masam setelah melihat kereta perangnya hancur. Daobroter, mohon sebutkan gelar Anda untuk menghindari kesalahpahaman lebih lanjut. Gejolak mengubah alamatnya untuk menunjukkan rasa hormat, menyadari grafis lawannya yang unggul. Para penonton menyaksikan dengan napas tertahan. Sebagian besar mengira bahwa iblis tua yang tidak mencolok ini mungkin memiliki sekitar 10 buah daob. Yang lain mengira bahwa ia membutuhkan setidaknya buah sebanyak ini untuk menghancurkan kereta perang berharga milik Turmoil dengan mudah. Siapa dia? Mereka menarik napas dalam-dalam. Seseorang dengan 10 buah daob seharusnya terkenal di dunia, seorang penakluk atau penguasa. Daob yang menyembunyikan identitas aslinya. Gejolak niat sudah jelas. Niwfen hanya perlu menyatakan latar belakang yang sebenarnya dan gejolak akan surut, mengakhiri konfrontasi ini. Sayangnya, Niwfen tidak menurutinya dan berkata sambil tersenyum, salah paham. Tidak ada. Tuan mudaku ingin aku memberi pelajaran. Aku menyuruhmu menamparmu sendiri tetapi kamu menolak. Jadi sekarang, aku harus memberikan pukulan yang cukup. Ekspresi gejolak berubah jelek sementara para petinggi di persahabatan saling menghargai. Tuntutan awalnya sungguh menggelikan. Seorang penakluk bergensi tidak akan pernah menamparkan dirinya sendiri di depan umum sebagai permintaan maaf. Kehormatan lebih penting dari nyawa itu sendiri. Siapakah dia? Para pembudidaya top yang menyembunyikannya. Untuk bisa begitu percaya diri melawan kekacauan dan tepi barat, iblis tua ini mungkin benar-benar memiliki 12 buah dao. Eskalasi tidak diperlukan. Gejolak tidak ingin kalah dalam pertempuran ini, dao lord. Kita harus mengubah metode kita untuk menangani masalah ini. Haha, sudah terlambat untuk itu. Niwfen tertawa, aku akan memberikan serangan pertama agar yang lain tidak menghukumku karena menindas seorang junior. Ketahuilah bahwa Tuan Muda itu berbelas kasih karena tidak mengambil nyawamu setelah kejahatanmu. Hal ini menyebabkan orang lain fokus pada Likie dan menjadi frustrasi. Kekuatan Niwfen jelas, setidaknya 10 buah. Namun, mengapa dia memanggil pemuda biasa ini sebagai Tuan Muda? Ini tidak masuk akal karena mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang Likie. Kekacauan meliriknya dan tidak melihat sesuatu yang aneh. Bocah, bertindaklah agar kakekmu bisa memberikan pelajaran. Niwfen memberi isyarat provokatif sambil tersenyum. Baiklah, saudara dao, kamu tidak memberiku pilihan lain. Kekacauan tidak pernah diperlakukan dengan penghinaan seperti sebelumnya. Dia tidak punya pilihan lain, tidak bisa meminta maaf atau menamparkan dirinya sendiri. Satu-satunya pilihan adalah melawan. Ledakan, saat dia mengeluarkan jimat, Rune seukuran bintang muncul di atasnya. Rune itu turun seperti meteor, ingin menghancurkan Niwfen menjadi debu. Bagus. Niwfen tertawa dan mengaktifkan cangkangnya. Cangkangnya menjadi cemerlang saat dia bersembunyi di dalamnya. Ini tampak agak lucu bagi penonton yang tidak tahu betapa kuatnya benda ini yang tidak dapat dipatahkan. Rune dari jimat yang mengelilinginya dan mulai berputar seperti pusaran udara. Gemuruh, mereka mulai menghisap dan menghancurkan semua yang ada di kehutanan. Namun, cahaya dan dao cangkang itu mencegah mereka melukai Niwfen. Ledakan, jimat itu sendiri menghantam cangkang, menyebabkan kain spasial runtuh. Sayangnya, jimat itu tidak meninggalkan satupun bekas pada targetnya. Bersambung.